Pesawat Garuda pengangkut 1,2 juta vaksin COVID-19 dari Cina mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Mingguman. Petugas bandara kemudian melakukan proses loading atau penurunan kargo muatan dengan durasi sekitar 20 menit. Vaksin buatan farmasi asal Cina Sinovac kemudian disemprot disinfektan oleh petugas. Bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Sebelum diedarkan, vaksin ini akan terlebih dahulu dievaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Sebagai prioritas, vaksin akan lebih dulu diberikan kepada petugas medis, TNI Polri, dan aparat hukum yang berjumlah hampir 3,5 juta orang.